Berikut ini update pemen asing Persija Jakarta untuk musim 2024-2025 Tim Ibu Kota resmi mempertahankan pemen asing berkebangsaan Republik Ceko Yaitu Ondrej Kudela untuk kompetisi Liga 1 musim depan Manajemen Persija pun resmi mempertahankan pemen asing berkebangsaan Kroasia Yaitu Marco Simic untuk kompetisi Liga 1 musim depan Pemen asing berkebangsaan Jepang yaitu Ryomatsumura pun Resmi dipertahankan manajemen Persija Jakarta Untuk kompetisi Liga 1 musim depan Pemen asing berkebangsaan Polandia pun Yaitu Macy's Gazos Ikut dipertahankan Persija Jakarta Untuk kompetisi Liga 1 musim depan Persija Jakarta pun Resmi mempermanenkan pemen pinjaman Dari arema FC yaitu Gustavo Almeida Hingga musim 2026 Tim berjuluk Macan Kemayoran ini pun dikabarkan Tengah bernegosiasi dengan pemen asing berkebangsaan Brazil Berposisi back tengah Yaitu Renanda Alves Untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini Tim ibu kata pun dikabarkan Tengah mengincar pemen asing berkebangsaan Uruguay Yaitu Mauro Fernandes Untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini Mampukah Macan Kemayoran mendatangkan pemain berusia 26 tahun ini Patut kita nantikan ya guys Selanjutnya Tim berjuluk Macan Kemayoran ini dikabarkan Tertarik untuk mendatangkan pemain asing milik Persisolo Yaitu Musa Sidib Untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini Tim ibu kata pun dikabarkan Tertarik untuk mendatangkan mantan pemain Tim naspanyol yaitu Sergio Ramos Saat ini pemain berposisi Bertahan ini bersetatus tanpa klub Tim ibu kata pun dikabarkan Tengah mengincar pemain asing milik Persibandu Yaitu Stefano Beltrang Untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya